Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Tawaf Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang aflak terpuji tanggung jawab Dan seperti apa ya materinya? Untuk mengetahuinya, silap terus hingga akhir ya Apa itu sikap tanggung jawab? Tanggung jawab secara bahasa artinya adalah memikul atau menanggung Sedangkan secara istilah, yaitu kesadaran manusia untuk menanggung setiap perbuatan atau tingkah laku Baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja dilakukannya Tanggung jawab adalah perwujudan dari sikap amanah Sehingga seseorang yang bertanggung jawab akan dipercaya oleh orang lain Allah SWT berfirman tentang sikap tanggung jawab dalam surah Al-Mudasir ayat 38 Bismillahirrohmanirrohim Kulu nafsim bima kasabat rohinah Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT Oleh karena itu, hendaknya manusia selalu berbuat baik dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Beberapa jiri orang yang bertanggung jawab yaitu Yang pertama, menjalankan tugas dengan disiplin Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak dengan semena-mena Yang kedua, melaksanakan apa yang telah diucapkannya Sikap tanggung jawab menjadikan seseorang merasa memiliki tanggung jawab atas apa yang telah diucapkannya Ataupun apapun yang telah didanjikannya Yang ketiga, bersedia menerima risiko Orang yang bertanggung jawab akan siap menanggung segala akibat dari perbuatannya Yang keempat, bekerja dengan sepenuh hati Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan lapang dada Karena ia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya Tanggung jawab manusia tidak hanya kepada dirinya sendiri Tetapi juga dengan orang-orang di sekitarnya Ada pun jenis-jenis tanggung jawab adalah sebagai berikut Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri Tanggung jawab kepada diri sendiri mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pribadinya Seperti menjaga kesehatan, kebersihan tubuh, serta menjaga perasaan hati Yang kedua, tanggung jawab kepada Allah SWT Sebagai seorang hamba ciptaan Tuhan Dan manusia wajib mengabdi kepadanya dengan memenuhi kewajiban yang diperintahkan Dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepada orang lain Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya Seperti tanggung jawab kepada keluarga untuk menjaga keharmonisan keluarga Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat untuk dapat membantu sesama anggota masyarakat Nah, adik-adik sudah memahami ya materi tentang sikap tanggung jawab Nah, berikut ini merupakan contoh sikap tanggung jawab agar kalian lebih paham Yang pertama, Aida selalu mandi dua kali sehari Makan makanan sehat dan istirahat yang cukup agar tubuhnya selalu segar dan sehat Ini sebagai tanggung jawabnya kepada diri sendiri Yang kedua, Vilma selalu berusaha menjalankan sholat batu tepat waktu Dan melaksanakan amalan-amalan saleh sebagai tanggung jawabnya kepada Allah SWT Yang ketiga, ketika ibunya menyuruh untuk membelikan sesuatu Ia melaksanakannya sesuai perintah ibunya Hal ini sebagai contoh tanggung jawab sebagai seorang anak Kemudian contoh yang keempat Farid mengembalikan buku yang ia pinjam di perpustakaan dengan kondisi baik Ini sebagai contoh tanggung jawab kepada orang lain Nah, itu tadi adalah materi tentang akhlak terpuji tanggung jawab Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Tawaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih